Halo geng, jumpa lagi di channel Mas Zeddy Sugianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini kita akan mereview dan membahas sebuah custom ROM yaitu project 404 kalau biasanya kalian mendengar 404 itu adalah error ya teman-teman tapi bukan begitu di ROM ini ini adalah sebuah project ROM yang namanya error 40 ripa 4.4 adalah sebuah project ROM yang lebih berfokus pada stabilitas dan juga UI user interface maksud saya dengan tidak mengesampingkan kegunaan jadi antara UI dan UX seimbang apa itu UI yaitu user interface dan juga user experience seimbang moto dari custom ROM ini adalah kesederhanaan adalah kecanggihan yang tertinggi nah untuk itu kita lihat apakah sederhana dan seberguna itu kita lihat video fullnya oke seperti yang kalian lihat di depan kalian sudah terinstall sebuah custom ROM project 404 yang keren ya teman-teman nah untuk itu kita lihat lebih dalam tentang telepon ini ya maksudnya tentang ROM kita lihat di bagian tentang ponsel oke sampai disini kalian lihat disini untuk logo sesuai namanya 404 kemudian untuk versi Android kita lihat dulu nah untuk Androidnya menggunakan versi Android 11 yaitu Android R kita coba main dulu kita kembali untuk versi Android 4.4 kemudian untuk kernelnya menggunakan kernel silonkrol untuk kernel silonkrol ini terdengar cukup asing kayaknya ini juga dikembangkan sama geng kapak kalian kalau mau download terpisah ada juga di bling maupun software oke itu tadi mengenai about ROM sekarang kita lanjut untuk display atau tampilan kalau kalian lihat disini keseluruhan ya teman-teman keseluruhan disini begitu simple sederhana bahkan tidak ada widget kalau kalian menambahkan sendiri juga bisa tapi cukup sederhana seperti yang dikatakan tadi kemudian kita lihat lanjut untuk wallpaper nya teman-teman disini ada stok yang sediakan dari wallpaper nya tentunya keren kalian bisa menerapkan satu persatu agar kalian ponsel kalian terlihat fresh terus dan tidak membosankan itu untuk wallpaper sekarang kita lanjut ke untuk layar utama kita cek untuk layar utama apakah bisa custom nah tentunya disini untuk layar utama kalian juga bisa custom ya teman-teman walaupun tadi kalau kalian lihat untuk semboyanya adalah kesederhana tapi tidak sesederhana itu tetap ada kustomisasi yang kalian dapatkan di ROM ini itu untuk display nya secara keseluruhan smooth ya teman-teman kalian bisa merasakan jika nanti menginstall project 404 ROM ini oke yang selanjutnya kita akan bahas user experience atau pengalaman pengguna saat menggunakan ROM ini tentunya dari segi keamanan dulu ya teman-teman untuk keamanan layar kalian bisa mengambil layar layar geser pola pin maupun sandi untuk pengamal layar kemudian ada juga di sini fingerprint jika kalian mengaktifkan kemudian ada juga face unlock ya teman-teman lebih mudah menggunakan face unlock dan juga ABP locker juga ada ROM ini tidak memiliki pusat configuration center seperti milik OSP dan lain-lain ya teman-teman tapi kalian masih bisa kok memanfaatkan gestur dari sistem ini sangat fungsional gesturnya seperti kamera cepat dan lain-lain kalian bisa custom di sini oh iya ROM ini adalah ROM tanpa GAPPS jika kalian nanti pengen menggunakan GAPPS kalian bisa mendownload ya teman-teman linknya dibawah juga yaitu gunakan Android 11 walaupun GAPPS sekarang ini masih beta tapi bisa kok ini digunakan jika kalian ingin menginstall google play di apa di ROM ini untuk penginstallan ROM ini sendiri cukup gampang yaitu langkah baiknya kalian backup dulu lalu kalian install ROMnya lalu install GAPPS GBP nya dan reboot cukup gampang saya rasa teman-teman disini pada bisa Oh ya di sini saya menggunakan dark mode memang dari tadi ya kelihatan dark mode keren memang ROM ini sekarang kita lihat aplikasi apa saja yang paling berguna yang dimasukkan ke dalam custom ROM ini Oke yang selanjutnya kalian bisa lihat disini untuk ROM ini sudah dilengkapi dengan Google kamera atau kalian bisa menyebut Gcam ya teman-teman disini ada alis cepatnya seperti ini disini Gcam kalian bisa gunakan untuk foto maupun video dan juga terjemahan pokoknya Gcam mode yang terbaru ini untuk setting Gcam terbaru nya otomatis dengan adanya Google kamera di ROM ini jadi menambah user experience atau pengalaman kita mau buat foto bagus dan juga video bagus sudah ada tidak perlu repot-repot mencari Gcam lagi untuk yang selanjutnya disini kalian bisa menemukan juga untuk pemutar musik Apple ya teman-teman disini bisa tersambung ke Spot TV ya oke kemudian ada juga pemutar musik bawaannya disertakan di ROM ini juga saya rasa itu untuk pengalaman pengguna atau user experience di ROM ini pokoknya terkesan cukup bagus pokoknya teman-teman enak yang selanjutnya kita bahas selanjutnya adalah apa yang bekerja dan tidak bekerja Apakah ada book di ROM ini sepanjang yang saya pakai ya teman-teman saya belum menemukan book apapun di ROM ini sementara lancar ya teman-teman saya tidak menemukan disini saya akan bukakan dulu untuk flashlight ini flashlight nyala pokoknya disini enak semua ya teman-teman bisa kalian pakai untuk harian lah teman-teman pokoknya kalian bisa menambahkan tool lain tinggal menggeser saja yang dibawah ini kemudian disini ada perekam layar juga jika kalian biasanya mereka melayar untuk bermain game nah disini ada perekam sistem juga yang bisa kalian gunakan untuk melayak merk maksud saya untuk merekam layar kalian sekaligus dengan audionya Oke jika kalian nanti menemukan book atau yang tidak bekerja jangan sungkan untuk mengisi kolom komentar di bawah teman-teman akan kita diskusikan bersama dan tentunya bisa bermanfaat untuk yang lain Oke kini tiba untuk saat sesi terakhir yaitu sesi kesimpulan Nah setelah saya memakai ini disini saya menyimpulkan bisa menyimpulkan kalau rom ini sangat bagus semut dan juga minim sekali hampir tidak ada book dan saya belum menemukannya pokoknya keren lah kalian bisa gunakan rom ini untuk harian bermain sosmed dan juga bermain game memang rom ini terkenal game juga tapi saya belum mengulas untuk gamenya Oke saya rasa itu saja kali ini semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi kalian sebelum kalian sendiri memutuskan untuk menginstal rom ini Oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati